selamat pagi teman-teman GKJW Rungkut minggu ini merupakan minggu ke-12 kita beribadah dari rumah kita masing-masing dalam rangka usaha memutus penyebaran COVID-19 kita terus berdoa dan berharap pandemi ini segera berlalu dan kiranya roh kudus hadir di dalam ibadah kita hari ini dengan berdiri kita akan menyanyi lagu roh kudus kau hadir di sini roh kudus kau hadir di sini roh kudus ku mengasihimu kau lembut kau manis kau lah penghiburku penolongku diutus bapakku roh kudus kau hadir di sini roh kudus ku mengasihimu kau lembut kau manis kau lah penghiburku penolongku diutus bapakku ku buka hati untuk rohmu Tuhan ku buka hati menyembahmu Yesus jamalah kami jamalah kami penuhi kami dengan kuasa Allah mahasisimu ku buka hati untuk rohmu Tuhan ku buka hati menyembahmu Yesus Jamalah kami penuhi kami dengan kuasa alamah hati Teman-teman dipersilahkan untuk duduk Ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Tuhan berkata Kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun atas kamu Untuk itu Marilah kita berdoa Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini Kita berdoa Alah Bapak kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Karena Tuhan sudah sertai kami di dalam istirahat kami semalam Pagi ini Tuhan kami mau membangun ibadah bersama teman-teman kami Walaupun Kami tidak bertatap muka secara langsung Karena adanya pandemi yang saat ini dialami oleh bangsa kami Dan bukan hanya bangsa kami Seluruh dunia mengalami pandemi ini Tuhan hadirlah dan berfirmanlah Kami anak-anakmu Siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Firman Tuhan Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah para Rasul 2 Ayat 1 sampai dengan 13 Yang demikian bunyinya Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit Ketika turun bunyi itu Berkerumunlah orang banyak Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua orang Semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang partia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea Dan Kapadokia Pontus Dan Asia Frigia Dan Pamphilia Mesir Dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini Tetapi Orang lain menyindir Mereka Sedang Sedang Mabuk Oleh Anggur Manis Berbahagialah setiap kita Yang Mendengar Dan merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Perjalanan kehidupan manusia Ibarat pengembara Yang mengembara di padang belantara Ada beragam tantangan hidup Yang dijumpai dalam pengembaraan tersebut Tantangan-tantangan itu terkadang melelahkan Bukan hanya fisik yang lelah Namun juga mental Psikologis Spiritualitas Dan dimensi-dimensi lain Disinilah Pengembara membutuhkan penyegaran Supaya Memiliki kekuatan baru Agar dapat terus berjalan Saat Yesus berada di Yerusalem Untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun Ia menawarkan penyegaran Kepada banyak orang yang datang Tawaran Yesus itu Juga diberikan Bagi kita Di masa kini Bagi setiap kita yang mau datang kepadanya Menerima aliran air kehidupan Dan meminumnya Akan disegarkan Roh kudus dari Yesus Menjadi sumber kekuatan Bagi umat Dalam menyusuri perjalanan hidup Pentakosta Atau hari kelima puluh Secara liturgis Dikenal juga dengan Minggu Putih Merupakan peringatan Dicurahkannya roh kudus Kepada para rasul Di Yerusalem Yang terjadi Lima puluh hari Setelah Kebangkitan Kristus Pada hari Pentakosta Roh kudus Dicurahkan Sesuai dengan Janji Yesus Sesudah Kenaikannya Kesorkah Peristiwa Pentakosta Ditandai Satu Bunyi Bunyi tiupan Angin yang memenuhi Seluruh rumah Dimana Mereka duduk Yang kedua Lidah-lidah Seperti Nyala api Yang berkebaran Dan hingga Pada Mereka Masing-masing Yang ketiga Berkata-kata Dalam Bahasa Lain Roh kudus Bekerja Menjangkau Setiap Orang Pertanyaannya Mengapa Tidak Semua Orang Dapat Mengalaminya Jawabnya Karena Penolakan Terhadap Karya Roh Salah satu Ciri orang Yang dipenuhi Oleh Roh kudus Dalam Bacaan Ini Adalah Orang Yang Dalam Setiap Kata Mereka Menceritakan Perbuatan Allah Namun Tidak Berhenti Disitu Saja Para Murid Yang Telah Diperlengkapi Dengan Kekuasaan Dari Tempat Yang Maha Tinggi Yaini Roh Kudus Dalam Hidup Mereka Selanjutnya Dalam Setiap Kata Dan Perbuatan Mereka Hidup Mereka Menjadi Saksi Sehingga Yang Namanya Menjadi Saksi Tentu Bukan Hanya Mulut Atau Kata-kata Kita Saja Tetapi Apakah Hidup Kita Dalam Perbuatan Bahkan Dalam Pikiran Dan Hati Kita Juga Menjadi Wujud Kesaksian Kalau Cuma Hanya Di Bibir Itu Namanya Lamis Jadi Ojo Lamis Apalagi Munafik Kalau Lamis Itu Seperti Ilustrasi Yang Demikian Bibir Seorang Kristen Suatu Masa Hiduplah Seekor Singa Yang Liar Dan Buas Setiap Bertemu Makhluk Hidup Lain Dan Terutama Manusia Pasti Saja Akan Diterkam Dan Dilahap Habis Tulang Tulang Yang Keras Sekalipun Pasti Remuk Dan Tak Tersisa Oleh Taringnya Suatu Saat Ketika Tahu Bahwa Orang Kristen Adalah Orang Baik Maka Berkatalah Ia Kepada Teman Teman Singa Yang Lain Aku Telah Mendengar Seruan Di Padang Kurun Dan Dan Saya Bermud Saya Tidak Akan Mengganggu Orang-orang Kristen Laki Saya Akan Membiarkan Mereka Tetap Hidup Tak Lagi Menjadikan Mereka Santapan Pemuas Isi Perut Akan Akan Tetapi Setelah Lewat Beberapa Hari Seorang Kristen Lewat Singa liar Dan buas Itu Sekali lagi Melahap Orang Itu Seluruh bagian Tubuh Orang Tersebut Dimakan Habis Dan Tak Tersisa Kecuali Bibirnya Ia Lalu Dicemok Oh Sama Teman-temannya Hei Bukankah Engkau Ingin Bertobat Dan Berjanji Tak Akan Menjadikan Orang Kristen Sebagai Santapan Lesatmu Mengapa Hari ini Engkau Justru Sekali Lagi Membunuh Seorang Kristen Singa Itu Menjawab Saya Memang Sudah Berjanji Untuk Tidak Menerkam Orang Kristen Namun Orang Yang Telah Kumakan Itu Telah Kucium Sebelumnya Ternyata 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 Sama Sekali Tak Tertium Aroma Kekristenan Kecuali Kecuali Bibirnya Saja Jadi Bibirnya Sajalah Yang Tak Kumakan Hidup Hidup Seorang Kristen Harus Mencerminkan Kekristenan Untuk Itu Marilah Kita Membuka Diri Menerima Aliran Hidup Dari Ruh Dan Biarlah Seluruh Hidup Kita Bisa Menjadi Wujud Kesaksian Bagi Tuhan Amin Teman-teman Remaja Seluruh Hidup Kita Adalah Berkat Tuhan Untuk Itu Marilah Kita Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Dengan Diiringi Lagu NKB 100 Ruh Kudus Terus Meluami Hatimu Karena Tuhan Berpesan Bawalah Bejanamu Ruh Kudus Terus Meluami Hatimu Undangan Kuasanya Indukah Indukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan Yang Penuh Di Seluruh Hidupmu Mintalah Kepada Bapamu Yang Janjinya Teguh Menyertai Langkahmu Ruh Kudus Terus Pelu Api Hatimu Karena Tuhan Berpesan Bawalah Bejanamu Ruh Kudus Terus Meluami Hatimu Kun Dengan Kuasanya Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengar Pada Hari Ini Tuhan Biarlah Kami Boleh Menjadi Saksi Kristus Dan Biarlah Hidup Kami Semuanya Bercermin Pada Kristus Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Persembahan Yang Sudah Kami Berikan Biarlah Persembahan Ini Menjadi Bukti Bahwa Kami Boleh Melayani Engkau Tuhan Tuhan Saat Ini Kami Juga Bersatu Hati Berdoa Untuk Pemerintah Negara Indonesia Tuhan Kami Berdoa Agar Kiranya Wabah Wabah Covid Ini Segera Berlalu Teristimewa Tuhan Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Joko Widodo Kiranya Di dalam Masa Pemerintah Hanya Yang Saat Ini Dimana Negara Kami Sedang Mengalami Wabah Corona Tuhan Berikan Kesehatan Berikan Kekuatan Kepada Presiden Kami Tuhan Agar Beliau Boleh Menjalankan Pemerintahan Bangsa Indonesia Seturut Dengan Kehendak Tuhan Biarlah Para Jajaran Pemerintahan Di bawah Naungan Presiden Joko Widodo Boleh Menjalankan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dengan Baik Tuhan Tuhan Kami juga Berdoa Untuk Gereja kami Bahkan Gereja-gereja Yang ada Di muka Bumi ini Engkau Memberkati Tuhan Karena Engkau Tahu Saat Ini Kami Boleh Bisa Mengadakan Ibadah Di Gereja Kami Tetapi Kami Tetap Mengucap Syukur Karena Kami Masih Boleh Mengadakan Ibadah Dari Rumah Kami Masing-masing Tuhan Berkatilah Teman-teman Remaja Di rumah Mereka Masing-masing Dengan Segala Keberadaan Mereka Tuhan Kiranya Tuhan Memberikan Kesehatan Dan Juga Tuhan Kami Berdoa Untuk Pendidikan Yang Saat Ini Mereka Jalani Dari Rumah Masing-masing Tuhan Engkau Memberkati Memberkati Para Orang Tua Yang Mendampingi Mereka Dalam Belajar Dan Biarlah Dengan Kasih Sayang Yang Daripada Tuhan Mereka Boleh Mengalami Suatu Hidup Yang Baru Bersama-sama Dengan Tuhan 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 Sebentar Kami Akan Mengakhiri Ibadah Ini Biarlah Tuhan Tuhan Sendiri Yang Selalu Memberkati Kami Doa Kami Yang Jauh Dari Sempurna Ini Hanya Kami Panjatkan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Yang Sudah Mengajarkan Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Cukupnya Dan Ampunilah Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkola Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Amin Teman Teman Saya Undang Untuk Berdiri Kita Akan Akhiri Ibadah Ini Dan Mohon Berkat Tuhan Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Yesus Kristus Sang Firman Dan Roh Kudus Senantiasa Menyertai Kita Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Membarkati Tuhan Kudus Kudus Masal Wi-Fi Terima kasih telah menonton!